Guna mengantisipasi gejolak harga serta kekurangan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting jelang bulan Ramadan di pengendali inflasi daerah Kabupaten Wonosobo melakukan pemantauan di sejumlah tempat. Ada pun pemantauan tersebut dilakukan pada 4 titik lokasi pasar. Ada 4 titik lokasi pasar yakni di antaranya pasar Induk Wonosobo, pasar Kertak, pasar Garung, dan pasar Kalimiro. Pemantauan juga dilakukan di beberapa titik SPBU dan agen gas di Wonosobo. Kegiatan pemantauan barang kebutuhan pokok dan penting berlangsung selama 2 hari yakni pada 15 hingga 16 Maret 2023. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Wonosobo, Kristina Dewi mengatakan ada 4 poin dalam pengendalian inflasi. Di antaranya yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pada hasil pemantauan di pasar Induk Wonosobo, Rabu 15 Maret 2023, ditemukan beberapa barang yang sudah mulai ada kenaikan atau penguatan harga. Garam dapur mengalami penguatan harga yang cukup tinggi. Misalnya seperti garam dapur merek Dangdut kemasan 2,5 kg, rata-rata harga di antaranya Rp24.000 hingga Rp25.000 per bungkus. Cukup jauh di harga sebelumnya yakni hanya Rp12.000 per bungkusnya. Diketahui curah hujan yang tinggi mempengaruhi proses pembuatan garam sehingga harga komoditas tersebut merangkak naik. Kondisi cuaca juga nampaknya berpengaruh pada harga beras di pasaran. Komoditas beras diketahui sudah mulai ada kenaikan. Pedagang mengungkapkan kenaikan harga beras dikarenakan situasi kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah sehingga banyak yang menunda panen. Namun untuk beras bulak rata-rata masih dijual di harga ecaran tertinggi yakni Rp9.450 per kilogram. Barang komoditas telur juga sudah mulai ada penguatan harga dari yang sebelumnya Rp26.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Hingga saat ini pasokan telur di pasar Indukwono Soboh masih mencukupi. Sementara untuk minyak goreng merek minyak ita cukup banyak pedagang yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan minyak goreng merek tersebut. Harga minyak goreng merek minyak ita juga didapati dijual di atas harga ecaran tertinggi yang telah ditetapkan yakni Rp14.000 per liter. Rata-rata harga minyak goreng merek tersebut berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per liternya. Hal ini dikarenakan pedagang mendapatkan barang dengan harga yang sudah di atas harga ecaran tertinggi sehingga tidak bisa untuk menjual di harga tersebut. Pedagang mengungkapkan membeli minyak goreng merek minyak ita tidak dari distributor resmi. Pembelian minyak goreng juga harus dibatasi karena sudah tertuang dalam regulasi pemerintah pusat yakni minyak goreng merek minyak ita satu orang hanya bisa membeli 2 liter per hari. Sedangkan minyak curah dibatasi per orang maksimal 10 kg per harinya. Sementara itu untuk minyak curah masih dalam kondisi harga dan stok yang normal. Pedagang masih menjual di harga ecaran tertinggi atau bahkan di bawah HET. Sementara untuk ketersediaan barang komoditas sayur rata-rata masih mencukupi meskipun ada kenaikan harga di beberapa jenis sayuran. Harga bawang merah saat ini diketahui seharga Rp35.000 per kilogram, bawang putih kating Rp34.000 per kilogram, dan bawang putih biasa diharga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah saat ini diharga Rp40.000 per kilogram dan cabai setan diharga Rp70.000 per kilogram. Kemudian terkait barang komoditas kedelai di pasar Induk Wonosobo hanya dicumpai kedelai impor saja. Namun hal ini nampaknya menjadi persoalan yang sama di berbagai daerah lainnya. Pedagang mengungkapkan kedelai lokal saat ini tidak tersedia di pasaran, dan diperkirakan barang yang akan tersedia di bulan Oktober mendatang saat panen tiba. Dari kegiatan pembantuan ini, Kabak Dewi mengharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga menjadi suatu hal yang harus diupayakan bersama. Terlebih, saat menjelang bulan Ramadan, kondisi kebutuhan masyarakat akan meningkat tinggi. Namun harapannya peningkatan nantinya masih dalam kondisi wajar. Mengingat situasi perekonomian masyarakat saat ini yang belum sepenuhnya pulih, akibat adanya pandemi yang melanda beberapa tahun belakangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih.